Makanya kadang orang kalau gak ngerti ilmu ini, pasti komplain. Bukan apa-apa, yang kuat itu yang sholawatnya Allah, sholawatnya Malaika. Jimbangi kita, pasti katut. Lah ini makanya kita ini, Masya Allah, hidup di era seperti ini, sholawat adalah jalan keluar. Dan dari dulu, makanya sholawat itu macam-macam. Ada sholawat tibilkulu, ada sholawat fatih. Kalau suwempit, sholawat fatih. Kalau lupa, sholawat lupa. Lu ada sholawat lupa. Kalau sampai belajar kok susah nyantol, ada sholawat, namanya sholawat lupa. Sholawat nisian. Ini kalau dibaca seratus kali setelah habis subuh, selama 41 hari, itu akal kita, insya Allah, punya kecerdasan mengingat sesuatu tanpa membebani. Orang milenial harus terus maju. Dan untuk itu, bekal yang paling utama adalah hari ini menghadapi kerubutan zaman milenial. Bekal yang selalu diajarkan para habaib dan para ulama adalah bersolah, bersolawat. Kenapa mesti sholawat? Kenapa? Karena sholawat yang kita baca itu berjalan lurus dengan apa yang dilakukan Allah dan malaikat. Siapa yang bisa melawan kalau Allah sudah melakukan sesuatu? Siapa yang akan melawan kalau malaikat sudah melakukan sesuatu? Dan yang selalu dilakukan Allah dan malaikat hari ini adalah sholawat. Maka sholawat kita diharapkan resonansinya berbanding lurus dengan sholawat Allah, sholawat malaikat secara konstan dan istiqomah. Karena sholawatnya Allah pakai kalimat yusoluna sedang dan akan terus-menerus bersolah, bersolawat. Makanya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki pernah menyatakan hari ini kalau ada orang bertanya, Allah pekerjaannya apa setelah sitati ayyamin? Sholawat. Karena yusoluna mudorek. Kalau ada pertanyaan malaikat Jibril setelah menurunkan wahyu, apa pekerjaannya sekarang? Sholawat. Kalau malaikat Isrofil belum bekerja, belum niub trompet, lantas apa pekerjaannya sekarang? Sholawat. Maka sholawat yang kita lakukan setiap detik, setiap tarikan nafas sebenarnya seiring berjalan dengan sholawat Allah, sholawat malaikat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjalan dalam irama sholawat ini tidak ada satupun problem di dunia yang tidak bisa dibuka. Karena pertemuan sholawat manusia, Allah dan malaikat inilah kunci perubahan besar di muka bumi. Maka hal-hal yang mustahil akan jebol dengan sholawat. Dan kita diajarkan setiap hari untuk apa? Bersolawat. Seiring dengan sholawatnya Allah. Seiring dengan sholawatnya malaikat. Allahu Akbar. Itu seiring dengan sholat, tapi sholat ada jedanya. Allahu Akbar. Itu seiring dengan adhan, tapi adhan ada jedanya antar waktu. La ilaha illallah ada jedanya, karena itu yang paling selalu dilakukan seluruh dunia. Itu adhan. Berpikir Allahu Akbar, Allahu Akbar seiring dengan adhan di seluruh muka bumi. Tapi kalau kita sholawat, setiap tarikan nafas, setiap detiknya, kita sedang berjalan seiring dengan sholawat. Allah sholawat malaikat, sholawat manusia yang tertuju kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh kuncinya kenapa sholawat itu mandi. Kenapa sholawat itu manjur. Karena dijalankan seiring. Kalau punya mu gak manjur, sholawatnya malaikat yang manjur. Kalau sholawat mu sambil ngantuk, tunjuk gini. Sholawatnya Allah yang manjur. Punya mu bonceng di situ. Kalau kalian kan sholawatan kadang setengah hati, wong setengah ngantuk. Ada yang emosi sudah capek karena kiainya gak dateng-dateng. Ada yang emosi karena cuma kebahagiaan tung, dok. Sholawatan dari dulu cuma tung, kayak gak berguna. Tung. Mana yang belakangnya, kebahagiaan tung itu. Ada yang tak, 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 tak. Ada yang mang tung, dok. Udah bukara kagota lele, ya. Tung. Akhirnya malas. Ada yang marahalan. Kenapa dikipitnya? Nyamuk. Sholawatnya gak serius. Ada yang. Tapi di saat yang sama, Sholawat Allah lurus. Sholawat malaikat lurus. Maka sholawat kita yang bengkok. Ikut katuk sholawat yang lurus. Akhirnya apa? Begitu sampai Rasulullah yang balik kita. Ikut lurus. Karena sholawat pada Rasulullah pasti balik kepada kita yang ngirim sholawat. Sholawat makanya senajanah bingkok-bingkok. Nyampe. Sambil gurau. Nyampe. Kita sholawatnya sambil gurau. Tapi berjalan dengan sholawat Allah. Berjalan dengan sholawat malaikat. Maka sholawat kita yang sambil bergurau. Tetap sampai kepada Rasulullah. Kadang kita baca sholawat sambil ee. Lihat Allah. Sambil ee. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu kita gak serius. Tapi itu tetap sampai. Kenapa? Pada saat kita ee. Allah sedang bersolawat. Malaikat sedang bersolat. Bersolawat. Maka sholawat sambil bermaksiat pun. Sampai kepada Rasulullah. Itu kuncinya sholawat. Karena apa? Ada resonansi besar. Yang ikut pada sholawatnya Allah. Dan sholawatnya malaikat. Makanya kalau sambil malas doa. Yang sholawatnya. Makanya sambil juget sholawat. Dan nyampe. Mengikut resonansi sholawat Allah. Malaikat. Inna Allah. Wa malaikat. Tahu. Yusolluna ala nabi. Allah dulu. Malaikat dulu. Baru ya ayu. Mala dina amanu shollu. Maka sholawatmu. Bareng sama sholawatnya Allah. Dan sholawatnya malaikat. Makanya sholawat itu model apa saja? Indah. Karena sedang diiringi oleh sholawatnya Allah. Pakai dina amanu sholawat. Pakai dina amanu sholawat. Ya rasulullah Allah. Salamu ala nabi. Indah. Pakai gendero. Indah. Mana ada yang seindah sholawat? Saya sudah penelitian. Mulai dari lagu dan irama yang seindah sholawat. Tidak ada. Pakai sunda. Ya rasulullah sallam. Salamun alik. Tetapi indah. Bareng sholawatnya Allah. Pakai model. Marhaban ya nur alayni marhaban marhaban indah. Pakai orang tua. Halo ya nabi. Hasalam alaikah. Indah. Tidak ada yang tidak indah. Kenapa? Bareng. Wassalamun mustamirun. Kulaki. Nih ada jantat. Indah. Ya badro tim. Ya badro tim tim. Minha sakul. Indah. Gak ada yang seindah sholawat. Pakai apa aja indah? Pakai bendera seleng. Bagus. Pakai bendera sepak bola. Bagus. Pakai tangan. Bagus. Saya punya murid masih kecil. Gak kebagian bendera. Pakai sarung. Bagus. Patel bawahnya gak pakai apa-apa. Iya bagus. Itu sholawat. Karena apa? Dinaik di sholawatnya Allah. Sholawatnya malah. Malah. Kamu jatuh cinta. Ditolak sama perempuan. Bacakan sholawat. I love you. Jangan macem-macem loh. Makanya kadang-kadang sholawat itu indah. Pakai caranya orang Kalimantan Selatan. Sholawatannya indah. Ya Rasulullah wa salam. Munalik. Munalik. Ya Rofi asyaniwa. Daroji atwatayaci. Rata lalami. Ya Ohailaljo. Ya Ohailaljo. Diwal karami. Gota baru. Gunungnya. Ba-megah. Bagus. Eh. Ya Nabi salam. Alaika. Ya Rasul salam. Salam Alaika. Ya Habib salam. Alaika. Salawat Allah. Alaika. Bagus. Pakai terbang. Bagus. Pakai organ. Bagus. Cuman Habib Pitin gak berani. Pakai organ. Takut dimarahi. Gak tahu siapa yang mau marahi. Oh Habib Pitin kok masih ada yang berani marahi. Ya cuman gak ada yang bisa main. Tunggu-tunggu. Pakai rok. Bagus. Bagus. Wah khirijunamim mainihim salimim. Bagus. Loh. Bagus. Apa ya. Wa ala alihi wa sahbihi ajama'inu. Bagus. Pakai Nabi bisa ya ketambahan. Gopok-gopok. Bagus. Gopok-gopoknya gak pernah bisa. Kalau depannya berani taruhan saya. Bagus saya. Depannya kokok-gokoknya gak bisa. Saya gak berani kalau sama Habib Pitin. Saya ngeri kalau denger suaranya Habib Pitin itu. Upun-upun saya kayaknya mau mumpul. Tak contoh gak bisa. Saya pernah coba contoh salawatnya Habib Pitin. Seminggu gak ada keluar suaranya saya. Gak tahu jenis tenggorokan model apa itu. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi. Kuat saya masih. Asal jangan Habib Pitin. Apalagi cuma rumah irama. Kalau sudah tiada baru terasa. Imam Al-Sharifin. Semua. Tapi kalau udah Habib Pitin gak kuat saya. Gak kuat. Sudah saya coba. Jadi gak perlu saya tunjukkan di sini. Bukan karena saya ada Habib Pitin. Enggak, enggak kuat memang. Hei, gitu. Gak kuat saya. Gak tahu ini. Jadi. Masih kuat. Apalagi kalau yang lain-lain masih tahan. Masih kuat. Apalagi kalau dangdut-dangdut. Tapi kalau sholawatan indahnya luar. Apa aja indah? Pakai i-hen-hen. Itu juga indah. Makanya kadang orang kalau gak ngerti ilmu ini. Pasti komplain. Bukan apa-apa. Yang kuat itu yang sholawatnya Allah. Sholawatnya malaikat. Dimbangi kita. Pasti katut. Makanya sholawatan ini indah. Wayang gak bisa. Wayang yang kemarin. Yang Pak Mantep itu. Itu indahnya kalau cuma pakai bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia. Jelek wayang itu. Coba sekarang dipraktekan. Oh bumi gunjang kancing langit kelap-kelap. Oh bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Gak jadi. Udah tak coba. Oh kakang mas. Oh kakak ndak. Ini kaya cek bagus. Indonesia raya. Itu juga jelek kalau selain bahasa Indonesia. Indonesia lemah panyuku. Gak jadi. Indonesia lemah panyuku. Rusak. Karena bukan sholawat. Adan. Hanya begitu itu. Pakai yang lain gak bisa. Dangdut rusak. Ayyalah sholawat. Bubar gak bisa. Lih ya kan. Kalau sholawat. Apalagi dangdutan ya enak. Ya Rasulullah salamun alaih. Dododeng. Dododeng. Tambah itu dododeng ya enak. Duhai senangnya pengantin balik enak. Indianan. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rasulullah salamun alaih. Ya Rafi'ah syah. Raji. Al-Fatayaji. Ratal alamiya. Uwailalju. Tumhih ho mata. Hadun tumhih ho. Indah pakai Indianan. Sholawat. Makanya khustur sholawatan pakai dangdut. Istaghfirullah. Rabbal baraya. Dangdut. Tuhan pengasih. Lagi penyayang. Tak pilih kasih. Tak pandang sayang. Idalahilah yang nyanyi grupnya Awara. Lagunya judulnya Perintah Hilahi. Yang ngarang Ahmadi sama Abdul Qadir. Makanya lagunya bagus. Kalau lagu sekarang bikin pusing. Dimana, 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 kemana, kemana, lagu otak kok. Atau lagu yang gak ada suaranya. Popong docew. Lagunya Indul. Sampai kiai-kiai dasar goyang setan. Penuh syahwat. Yang gak apa-apa cuman gus dur. Gak apa-apa mbak Indul gitu aja kok repot. Orang marah semua. Gus, itu goyang penuh syahwat. Kenapa kau katakan gak apa-apa? Jawabnya gus dur. Emang sampean lupa. Kalau aku udah gak liat. Lah ini makanya kita ini Masya Allah. Hidup di era seperti ini. Syahwat adalah jalan keluar. Dan dari dulu. Makanya syahwat itu macem-macem. Ada syahwat tibilkulu. Ada syahwat fatih. Kalau suwempit, syahwat fatih. Kalau lupa, syahwat lupa. Lu ada syahwat lupa. Kalau sampean belajar kok susah nyantol. Ada syahwat. Namanya syahwat lupa. Syahwat nisyan. Ini kalau dibaca seratus kali setelah habis subuh. Setelah empat puluh satu hari. Itu akal kita insya Allah punya kecerdasan. Mengingat sesuatu. Tanpa membebani. Ini terhidupnya. Cuman Allah. Ya kalau mau syahwat itu ke rumah. Bawa kulot teh. Nah. Hari ini umat rasulullah. Dengan cara Indonesia disolawati. Bangsa ini tenang. Berbeda-beda. Tenang. Berbeda agama. Tenang. Paling cuman dari area kecil. Pergi ke gereja. Kafir. Paling cuman itu aja. Dikit. Abis itu hilang lagi. Rodok rame-rame. Eh kalau kau tidak menangkan kami. Aku khawatir tidak ada yang menyembahmu. Enggak lama. Cuman seminggu. Hilang. Karena disolawati sama baby teen. Hilang. Apalagi sekarang Pak Prabowo sama Pak Jokowi udah jadi satu. Selesai. Lama ate. Ria-ria. Main catur. Haram. Dile seminggu hilang. Kenapa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia oleh para ulama. Jelas-jelas. Gak bisa kalau tidak dititipkan kepada rosu. Maka nenekmu yang kita nitipkan Indonesia pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara menitipkannya seperti apa? Setiap kepala orang di Indonesia disebut ra'iyah. Karena Rasulullah. Karena Rasul menyatakan. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyyati. Maka setiap kepala di Indonesia. Titipkan ke Rasulullah. Dengan disebut ra'iyah. Atau ra'iyah. Dan satu-satunya bangsa muslim dunia. Yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah. Untuk menyebut warga bangsanya. Hanya ulama Indonesia. Jadi sampaian itu ra'iyah, rakyat. Makanya tenang aja. Per kepala udah dititipkan Rasulullah. Kau khawatir. Menempati sebuah kawasan. Titipkan pada kekasih-kekasih Allah. Maka kawasannya disebut wilayah. Kalau sedang berdiskusi. Titipkan kepada Allah. Wasyawir humfil amri. Maka diskusi ra'iyah disebut musya. Warah. Titipkan ke Allah. Semua titipkan. Kalau lagi bermusyawaro. Jangan menang-menangan sendiri. Titipkan ke Allah. Tafasakhu fil majalis. Faksaku yapsakillah. Ruang musyawaro. Dikasih nama majlis. Ngangkat pemimpin. Titipkan sama Allah. Wasyakursi yusamawat. Maka kedudukan pemimpin disebut kur. Kursi. Dan wilayah yang kita tempati. Akhirnya disebut negara kesatuan. Republik Indo. Indonesia. Makanya inilah jawaban. Kenapa Jazira Arab satu bangsa. Bisa pecah menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa. Bisa pecah jadi puluhan negara. Tapi kenapa kita yang puluhan bangsa. Mampu bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Karena dititipkan pada Rasulullah. Dengan sebutan ra'iyah atau ra'iyah. Ra'iyah. Dan Rasulullah mendapatkan beban. Rahmatan lil'a. Amin. Yang diajarkan. Yang diajarkan wajah al-nakum. So'u'u bahu waqaba ila lita'a. Ra'u'u ini kalau bukan para wali. Nggak bisa dulu meletakkan hal seperti ini. Makanya untuk tetap membuat situasi tenang. Rakyat sudah dititipkan ke Rasulullah. Kalau ada sesuatu siram dengan sholat. Sholawat. Antara yang ada dan yang tiada. Bersatu dalam nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Makanya sholawat. Makanya bibitin sholawat. Tenang. Harap bahu-bahu ya sudah tenang sekarang. Maka sekarang jadi pertanyaan oleh orang seluruh dunia. Bangsa kita menjadi bangsa yang mempersiapkan dirinya. Untuk menjadi bangsa milenial. Karena milenial adalah bangsa yang bisa bersatu dengan bangsa manapun. Kamu boleh menggunakan pola pikir Eropa. Kita boleh menggunakan pola pikir Belanda. Kita tidak lagi menggunakan aku cinta padamu. Tapi I love you. Kita tidak lagi menggunakan model rambut Indonesia. Tapi rambut Amerika Mohak. Atau rambut Korea Mering. Kita tidak lagi menggunakan makanan Indonesia. Tapi spaghetti. Tapi antarbangsa tidak boleh lupa. Batas milenial terakhir adalah batas bangsa dan negara. Karena sehebat apapun kemampuan kita memahami Amerika. Kalau kita pergi ke Amerika tetap ditanya pasport. Mumah mana. Sehebat apapun kita memahami bahasa Arab ketika masuk ke Saudi tetap ditanya pasport. Mumah mana. Maka batas terakhir milenial adalah batas bangsa. Maka seliar apapun pikiranmu dan batinmu. Jangan lupakan bahwa kau tetaplah bangsa Indonesia. Indonesia. Makanya kalau mau menyelesaikan bangsa Indonesia kita selesaikan dengan cara Indonesia. Dulu waktu awal Indonesia berdiri. Semua pengen penyelesaian. Ada yang menginginkan mari kita selesaikan bangsa ini dengan cara Belanda. Maka nenekmu yang kita melahirkan sebuah naskah besar. Tenggelamnya kapal Van Der Wijk. Apakah bangsa ini akan diselesaikan dengan cara Arab? Lahir naskah besar di bawah lindungan kak. Kak bah milenial tidak tahu itu. Minali Komek aja gak ngerti. Apakah akan diselesaikan dengan cara Eropa? Lahir naskah besar salah asuhan. Apakah akan diselesaikan dengan cara Indonesia murni? Lahir naskah besar. Siti Nurba. Siti Nurbaya. Maka kenapa sekarang ketika bangsa ini bermasalah? Kau cari penyelesaian keluar. Khizbut Tahrir didirikan oleh Taki Yudin An-Nabhani untuk menjadi penyelesai problem Filistin. Dan itu gagal. Kenapa kau tarik kesini untuk menjadi penyelesai problem Indonesia? Ikhwanul Muslimin didirikan oleh Hasan Al-Banna. Untuk menyelesaikan masalah Mesir. Dan itu gagal. Bahkan Mursi digantung. Kenapa kau bawa ke Indonesia untuk menyelesaikan bangsa Indonesia? No. Kita bukan bangsa Mesir. Kita bukan bangsa Afrika. Kita bukan bangsa Filistin. Kita bangsa Indonesia. Dan Indonesia akan terlibat dalam perdamaian dunia. Kita tidak akan menjadi bagian dari perdamaian dunia. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Dan hari ini bangsa yang paling bisa berdamai dengan bangsa sendiri. Bangsa Indonesia. Puluhan suku. Puluhan bangsa. Puluhan ras bersatu dalam satu negara. Kesatuan Republik Indonesia. Inilah milenial sejati. Menjadi Eropa. Menjadi bangsa apapun. Tapi tidak pernah melupakan bahwa kita bangsa Indonesia. Besok kita ketemu Rasulullah. Sokhabat. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Orang pekalongan. Ya Nabi Salam. Paling Rasulullah juga nanya rombongan dari mana? Pekalongan ya Rasul. Ya Nabi. Dari mana ini? Dari pekalongan. Kok begini-begini? Ya rombongannya Azahir. Lah kenapa? Karena Rasul sangat merindukan orang gaya kita. Rasul satu pagi tidak mendapatkan air. Karena Sokhabat lupa bawa air. Ghirbah Sokhabat tidak ada air. Maka Rasulullah mengeluarkan air dari tangannya. Ada yang minum. Ada yang mandi. Ada yang berwudu. Dan Rasul bertanya. Siapa imannya yang paling baik? Iman Rasulullah ya Rasul. Rasul aku ini ketemu Allah. Iman pantas. Imannya malaikat ya Rasul. Malaikat ketemu Allah. Beriman pantas. Sokhabat ya Rasul. Sokhabat ketemu aku. Beriman pantas. Iman siapa ya Rasulullah yang paling bagus? Iman umatku akhir zaman. Yang tidak pernah ketemu aku. Tapi beriman kepadaku. Mereka lah yang kurindukan nanti di hari kiamat. Itu siapa? Kitalah yang pesek-pesek ini. Ya makanya kita ini untuk menjadi bangsa-bangsa besar. Rasulullah sudah mempersiapkan Islam. Untuk menjadi agama milenial. Agama masa. Depan. Semoga semua terlalu diingatkan. Bahwa kita umat Rasulullah yang ada di Indo-Niza. Punya bangsa Indo-Niza. Dan semua akan mendapatkan syafaatnya nanti di hadapan Rasulullah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan msalli ala Sayyidina Muhammad.